Jangankah khawatir, Bu Song? Ciu pun kegirangan seperti gila karena ia memang mencari dan mengharapkan sesuatu sehingga ketika mendapatkannya ia menjadi girang luar biasa. Butek Lojang terlalu banyak melakukan hal-hal yang membuat ia merasa menyesal, mungkin karena sesalnya ia bersikap sedih seperti orang gila pula. Aku tidak mengharapkan sesuatu, juga tidak menyesalkan sesuatu, maka tidak akan apa-apa kecuali mendapatkan pencernihan batin. Mulailah. Setelah berkata demikian, sambil duduk bersilah dengan tulang punggung lurus, Kim Mo Taesu bernyanyi seperti Bu Song tadi, suaranya merdu dan nyaring. Ada muncul dari tiada, betapa mungkin mencari sumber tiada? Mengapa cari ujung sebuah mengkok? Mengapa cari titik awal akhir sebuah bola? Akhirnya semua itu kosong hampa, sesungguhnya tidak ada apa-apa. Sampai tiga kali Kim Mo Taesu mengulang nyanyian ini, diiringi suara suling Bu Song yang merayu-rayu. Kemudian ia diam dan keadaan menjadi sunyi, sunyi hening dan gaib. Kim Mo Taesu memejamkan matanya. Dua butir air mata menempel di atas pipi. Napasnya tenang dan wajahnya tersenyum, seperti orang yang merasa puas dan lega. Tadinya Bu Song kaget melihat dua butir air mata, akan tetapi hatinya lega melihat wajah yang tenang tentram itu. Bu Song, dengarlah baik-baik, katanya, suaranya lirih sehingga Bu Song mendekat dan duduk bersilah di atas lantai, di bawah burunya. Ada muncul dari tiada, akan tetapi tiada itu sendiri adalah suatu keadaan, karenanya, tiada juga muncul dari ada. Maka jangan salah duga, muridku, dan jangan salah laku. Mencari sesuatu dalam arti kata mengejar-ngejar, berarti mencari kekosongan. Segala sesuatu tercipta atau terjadi karena dua kekuatan im dan yang di alam semesta ini, yang saling tolak, saling tarik, saling isi-mengisi. Segala sesuatu yang ada dan yang tidak ada dalam pengertian manusia, terjadi oleh im yang ini, kemudian segala sesuatu di alam semesta ini saling berkait, saling mempengaruhi sehingga tidak mungkin lagi dipisah-pisahkan. Tidak ada yang paling penting dan tidak ada yang paling tidak penting, tidak ada yang paling tinggi ataupun paling rendah. Semua itu tali temali dan kait-mengkait, seperti hukum mengkoheng, lima anasir, kayu, api, tanah, logam, air, saling mempengaruhi, saling membasmi juga saling menghidupkan, karenanya berputar dan terus berputar merupakan bibir mangok. Tidak ada ujungnya dan tidak ada rangkalnya, tiada awal, tiada akhir, sekali saja terganggu akan menjadi rusak sebentar dan mengakibatkan kekacauan, menjatuhkan korban, baru dapat pulih kembali, kait-mengait, berputar-putar. Semua sudah sewajarnya dan sudah semestinya begitu, jadi tidak perlu dianehkan atau diherankan lagi. Semua itu kosong, lahirmu, hidupmu, sepak terjamu, susahmu, senangmu, matimu. Semua itu kosong dan hampa belaka karena memang sudah semestinya begitu, sudah wajar, sehingga pengorbanan perasaan dan pikiran itu sia-sia dan kosong belaka. Karena sesungguhnya yang disusah senangi, ditawatangi si manusia, itu bukan apa-apa. Kosong hampa dan sesungguhnya tidak ada apa-apa. Mengertikah engkau, Busong? Dengan terus terang Busong menjawab, terlalu dalam untuk Teocu, Suhu. Teocu kurang mengerti. Kimo Taishu tersenyum dan membuka matanya. Sepasang matanya memancarkan sinar aneh dan tajam sekali, bening dan penuh pengertian. Tidak aneh, Busong. Memang kau masih terlalu muda untuk mudah menangkap semua itu, sungguhpun engkau sudah banyak dijadikan permainan perasaan dan jasman ibu sendiri. Nah, contohnya begini. Seorang ibu kematian anaknya yang terkasih. Apakah yang aneh dalam peristiwa ini? Tidak aneh. Anak itu terlahir, tentu saja bisa mati karena sakit atau karena sebab lain. Jadi tidak aneh, dan sewajarnya lah kalau seseorang yang dilahirkan itu akan mati, cepat atau lambat. Kuulangi lagi. Seorang ibu kematian anaknya yang terkasih. Peristiwa wajar, bukan? Kejadian itu wajar, semestinya, tidak ada sifat suka maupun duka. Seng ibu berduka, menangis dan tersiksa hatinya, berana dan merasa sengsara. Inilah yang tidak wajar. Bu Song kaget, terheran, semua jelas membayang di wajahnya. Mengapa ku katakan tidak wajar? Memang, karena semua ibu bersikap demikian, bagi umum hal ini adalah wajar. Namun bagi hukum alam tidaklah wajar karena tidak ada kaitannya sama sekali antara dua peristiwa itu. Disusah senangi, atau ditawa tangisi, peristiwa kematian itu tidaklah berubah karena tidak ada pertaliannya. Seng ibu berduka sampai jatuh sakit paru-parunya. Nah, ini wajar, karena duka itu ada hubungannya dengan paru-paru, keduanya termasuk kekuasaan ini. Karena hukum kait mengait, tali temali inilah maka timbul bermacam peristiwa di dunia ini, semua wajar dan semestinya. Yang tidak semestinya, yang tidak wajar, mendatangkan kekacauan dan karenanya menimbulkan hal-hal lain sehingga meluas sampai menimbulkan perang, menjadikan wabah penyakit, menimbulkan bencana alam dan lain-lain karena perputarannya tidak selaras. Maka, kalau semua manusia dapat menempatkan diri masing-masing selaras dengan kehendak alam, kalau manusia dapat menyesuaikan diri dengan segala apa yang dihadapinya, menyesuaikan diri dengan segala apa yang diperbuatnya, dengan kehendak alam, maka kekuatan imdan yang akan berimbang, perputaran goheng akan sempurna, dunia akan tenteram dan aman. Sampai lama keadaan menjadi hening. Akhirnya busong berkata, maafkan teocu, suhu. Teocu yang masih bodoh hanya dapat menangkap secara samar-samar saja. Namun, menurut pendapat teocu, justru menyesuaikan diri dengan kehendak alam itulah yang hanya mudah dibayangkan sukar dilaksanakan. Manusia sudah terlanjur menganggap wajar dan benar akan sesuatu yang sudah dilakukan dan dibenarkan banyak orang, sudah menjadi kebiasaan umum. Daun telinga wanita menurut kehendak alam tidak ada lubangnya, akan tetapi oleh manusia dilubangi untuk tempat perhiasan telinga. Ini sudah wajar dan benar menurut pendapat umum sehingga kalau ada wanita yang daun telinganya tidak dilubangi, dia dicertawai dan dianggap menyeleweng dari kebenaran umum. Pula, manusia terikat oleh wajib, terikat oleh hal-hal yang menyangkut kemanusiaan. Betapa dapat melepaskan diri daripada kemanusiaan, suhu? Manusia dikurni akal budi untuk dipergunakan. Maaf kalau kata-kata terocu keliru. Tidak, kau tidak keliru. Memang semua ucapanku tadi hanya dapat diterima oleh getaran perasaan. Memang manusia mempunyai wajib, yaitu wajib ikhtiar. Dan kau memang betul bahwa sukar bagi kita untuk melepaskan diri daripada kemanusiaan. Kalau tidak, tentu kita akan dicat sebagai seorang gila karena menyeleweng daripada kebiasaan umum. Kurasa cukuplah busong, kelak kau akan mengerti sendiri. Kalau kau sudah hafal akan isi kitab itu, kau pelajari dan selami baik-baik. Nah, tinggalkan aku, aku hendak mengasuh dan memulihkan tenagaku. Busong keluar dari tenda suhunya. Di luar sunyi karena barisan sudah meninggalkan tempat itu. Hanya belasan orang pengawal tadi masih berjaga di situ, di depan satu-satunya tenda yang sengaja ditinggalkan untuk Kimo Taesu. Busong lalu menyuruh belasan orang pengawal itu menyusul barisan mereka, melapor kepada Fang Chiangkun bahwa Kimo Taesu selamat dan kini sedang beristirahat di situ. 16 orang pengawal itu memberi hormat lalu meninggalkan ngereng untuk menyusul induk pasukan dan bergabung dengan teman-temannya. Kemudian busong mengasuh pula, di bagian belakang tenda. Lewat tengah hari, busong mendengar suara ribut-ribut di depan tenda. Baru saja ia tadi hening dalam semedinya sehingga ia tidak memperhatikan apa yang terjadi di sekitarnya. Karena terganggu semedinya, busong melompat bangun dan lari ke depan. Kiranya suhunya sudah berdiri di depan tenda dan berhadapan dengan Kong Lo Seng Jin, Pou Kai Ong, Lau Kiat dan Hek Giam Lo Si manusia berkedok tengkorak seperti iblis. Hem, Kong Lo Seng Jin. Kau merasa penasaran melihat aku masih hidup dan datang lagi hendak melihat aku mati. Baik, kau majulah dan mari kita selesaikan urusan kita agar lekas bereskimotaisu sudah siap dengan sikap tenang sekali, bahkan pedang di punggung dan kipas di pinggang belumnya ambil. Sikap yang penuh ketenangan dan suara yang sama sekali tidak mengandung nada permusuhan itu agaknya membuat empat orang itu terpukul hati nuraninya. Kwe Seng. Kau selalu membawa maumu sendiri, tidak mau menurut kehendakku. Karena itu engkau harus mati, kalau tidak tentu kau hanya akan merintangi usaha kami kata Kong Lo Seng Jin. Kau harus menebus kematian suhu bentak Lau Kiat sambil menggerakkan tongkatnya. Haha, Kim Mo Taisu. Ingatkah akan penghinaan-penghinaanmu belasan tahun yang lalu? Sekarang harus kau tebus kata Pou Kai Ong. Hanya Hek Giam Lau yang diam saja, dan diam-diam. Kim Mo Taisu menduga-duga siapa gerangan orang yang bersembunyi di balik gedok tengkorak ini. Kim Mo Taisu menarik napas panjang. Menang atau kalah, hidup atau mati, sama saja. Yang penting adalah berdiri di atas kebenaran. Kalau kalian merasa penasaran, majulah. Pada saat itu Bousong sudah tidak kesabar lagi. Ia melompat keluar dan membentak, manusia-manusia berhati keji dan curang. Setelah memiliki ilmu kepandayan tinggi, mengapa masih belum dapat membuang sifat pengecut dan curang? Suhu sedang terluka, hal ini kalian semua tahu. Akan tetapi kalian datang berempat untuk mengeroyuknya. Di mana keadilan dan kegagahan kalian? Bousong, kau mundurlah dan lihat saja. Jangan mencampuri dan melibatkan dirimu dengan urusan kotor ini. Bousong, jangan kau tiru gurumu yang menanamkan pohon kebencian sehingga menghasilkan buah-buah dendam dan permusuhan. Suara Kim Mo Taisu tenang dan sabar, namun mengandungi bawah sehingga Bousong terpaksa mundur lagi. Dada pemuda ini panas dan penuh amarah, namun ditekan-tekannya dan ia hanya dapat memandang dengan hati was-was dan penasaran. Muak ia melihat sikap musuh-musuh burunya itu yang sama sekali tidak mengindahkan aturan dunia Kang O. Orang yang sudah menamakan dirinya pendekar, pantang melawan orang sakit, apalagi mengeroyuknya. Dan empat orang itu, melihat tingkat ilmunya, sudah menempati tingkat lebih tinggi daripada pendekar-pendekar silat biasa. Sungguh menjemukan dan menyakitkan hati, menimbulkan rasa penasaran. Di antara empat orang itu, agaknya hanya Lau Kiat seorang yang masih memiliki harga diri. Lau Kiat murid kedua Ban Pilotsya ini adalah seorang hitan peranakan. Ibunya seorang hitan, ayahnya seorang hon yang bernama Keturunan Lau. Akan tetapi karena sejak kecil ayahnya telah meninggal dunia dan ia ikut ibunya di hitan, maka ia berjuang orang hitan. Ia selain berkepandayan tinggi, juga terkenal sebagai seorang gagah perkasa di hitan, yang biarpun tidak mengikatkan diri dalam ketentaraan, namun ia setia kepada rajanya dan selalu membantu gerakan bala tentara hitan. Ia menghargai kegagahan, dan mengenal tata kera, aturan dan sopan santun pendekar dunia perselatan. Mendengar teguran busong tadi, merah seluruh muka Lau Kiat. Ditegur tentang aturan oleh seorang pemuda tentu saja benar-benar amat memalukan. Maka ia lalu menerjang maju sambil berseru, Kimo Taisu, aku membelah kematian Suhuban Pilotsya. Lihat seranganku hebat juga serbuan Lau Kiat ini, karena tongkatnya yang baru, berat dan terbuat daripada baja, menyambar ganas dan mendatangkan angin pukulan yang amat kuat. Kimo Taisu yang sudah terluka di sebelah dalam tubuhnya dan masih belum sembuh tidak mau menghamburkan tenaga dan ingin menyelesaikan pertandingan itu secara secepat mungkin. Maka ia tidak mengelak menghadapi sambaran tongkat baja itu, namun secepat kilat kipas dan pedangnya sudah berada di kedua tangan. Kipas di tangan kirinya menahan tongkat yang menjadi lekat pada kipas, kemudian bagaikan halilintar menyambar pedangnya sudah membabat ke arah leher Lau Kiat. Tokoh hitam ini kaget bukan main. Ia berusaha keras membetut tongkatnya sambil merendahkan tubuh untuk menghindarkan sabetan pedang. Akan tetapi sungguh tak disangkanya bahwa pedang itu sama sekali tidak menyabet leher seperti tampaknya, melainkan membabat kaki. Kasihan sekali Lau Kiat yang tidak sempat menghindarkan serangan luar biasa ini. Terdengar ia mengeluh dan robohlah tokoh ini dengan kedua kakinya buntung. Darah bercucuran dari kedua lutut yang sudah buntung itu, akan tetapi Lau Kiat sudah pingsan, tidak merasakan nyeri lagi. Kimo Taesu mengeluarkan suara aneh dari kerongkongannya dan tahu-tahu ia sudah berlutut di dekat tubuh Lau Kiat, menotok jalan darah di paha untuk menghentikan darah yang mengalir keluar, kemudian mengeluarkan obat bubuk untuk mengobati luka agar melenyapkan rasa nyeri. Akan tetapi tiba-tiba Bu Song berseru, suhu, awas. Seruan peringatan Bu Song ini tidak ada gunanya karena tentu saja pendekar sakti itu sudah tahu bahwa dia diserang hebat oleh Kong Lo Seng Jin, Hek Giam Lo dan Pong Kai Ong secara berbareng, pada saat ia masih berlutut dan hendak mengobati luka kedua kaki Pak Sintung. Cepat Kimo Taesu menggerakkan tubuh melesat pergi dari situ sambil membawa pedang dan kipasnya. Obat bubuk tadi ia sebarkan, merupakan senjata rahasia mengarah metu ketiga orang pengeroyuknya yang terpaksa melompat mundur, karena tahu bahwa jika obat bubuk itu memasuki meta, akan celakalah mereka, metu menjadi pedih dan tak dapat dibuka dan tentu saja akan berbahaya bagi mereka. Dalam detik-detik selanjutnya terjadilah pertandingan mati-matian yang amat cepat. Kalau tokoh-tokoh yang memiliki kepandayan yang tinggi sudah mengeluarkan jurus-jurus simpanannya, pertandingan silat berubah menjadi adu nyawa yang cepat dan menyeramkan. Setiap gerak merupakan serangan maut. Cepat dan kuat, sukar diikuti pandangan meta, seakan-akan mereka sudah bergulat menjadi satu. Tiba-tiba terdengar suara keras, dan empat buah senjata runtuh dan rusak. Tongkat Poukai Ong patah menjadi dua ketika bertemu secara hebat dengan kipas di tangan kiri Kimo Taisu yang juga robek tengahnya dan patah gagangnya. Senjata sabit di tangan Hek Giam Lo yang mengerikan itu juga patah menjadi tiga bertemu dengan pedang Kimo Taisu yang juga patah menjadi dua. Terdengar mereka mengeluarkan teriakan-teriakan kaget dibarangi dengan lengking tinggi yang keluar dari mulut Kimo Taisu dan tahu-tahu Kimo Taisu telah beradu telapak tangan dengan Kong Lo Seng Jin. Keduanya berhadapan, Kimo Taisu agak merendahkan tubuh dengan lutut ditekuk, kedua lengan diluruskan ke depan, kedua telapak tangan beradu dengan telapak tangan Kong Lo Seng Jin yang berdiri di kedua tongkatnya. Mereka mengerahkan Sinkang dan mengadu tenaga dalam secara mati-matian. Pou Kai Ong cepat menempelkan telapak tangan kanan ke punggung Kong Lo Seng Jin sebelah kanan, dan Hek Giam Lo juga meniru perbuatan Raja Pengemis itu, menempelkan telapak tangan kiri ke punggung kakek lumpuh yang sebelah kiri. Mereka berdua sebagai ahli-ahli tingkat tinggi maklum bahwa dalam keadaan mengadu tenaga seperti itu, kalau mereka menyerang Kimo Taisu dengan pukulan, yang berbahaya justru Kong Lo Seng Jin sendiri. Pukulan yang mengenai tubuh Kimo Taisu dapat ditarik dan disalurkan oleh lawan kepada Kong Lo Seng Jin sehingga sama artinya dengan memukul kawan sendiri sambil meminjam tangan lawan. Satu-sabtunya Kher, terbaik untuk membantu adalah seperti yang mereka lakukan. Tenaga Sinkang mereka tersalur dan membantu Kong Lo Seng Jin menekan lawan. Hebat akibatnya. Tadinya Kimo Taisu masih menang tenaga ketika menghadapi Kong Lo Seng Jin yang sudah tua. Kalau dilanjutkan, beberapa menit lagi tentunya akan sanggup merobohkan kakek itu. Akan tetapi setelah dua orang lawannya yang lain datang mengeroyoknya, bukan main hebatnya tenaga yang tersalur melalui dua telapak tangan Kong Lo Seng Jin. Kimo Taisu berusaha menahan, namun ia tidak kuat, apalagi karena di sebelah dalam dadanya masih terluka cukup berat. Betapapun juga, pendekar yang gagah perkasa ini sama sekali tidak mengeluh, dan sama sekali tidak mau menyerah begitu saja. Ia tetap mengerahkan Singkangnya dan mempertahankan diri sehingga wajahnya pucat, matanya berkilat dan dari kedua ujung bibirnya menetes darah segar. Melihat keadaan gurunya sedemikian rupa itu, Bu Song tak dapat tinggal diam lagi. Biarpun suhunya tadi sudah memesan agar ia tidak turut campur, namun bagaimana ia dapat berpeluk tangan melihat suhunya terancam kematian oleh tiga orang lawan itu? Maaf, suhu. Terpaksa Teocu harus turun tangan ia membentak dan segera melompat maju. Seperti juga Hek Giamlo dan Pou Kai Ong, Bu Song mengerti bahwa untuk membantu suhunya yang sedang mengadu tenaga dalam itu, sama sekali ia tidak boleh menggunakan Iwokang memukul para lawan suhunya karena hal ini amat membahayakan suhunya sendiri. Maka ia lalu menggerakkan kedua tangannya, keduanya dengan jari-jari terbuka, yang kanan menusuk ke arah mata Pou Kai Ong sedangkan yang kiri merenggut kedok Hek Giamlo. Perhitungan Bu Song tepat, Pou Kai Ong yang ia serang matanya dan tidak dapat mengelak mau tak mau harus melayaninya dengan tangkisan, yang berarti menarik tenaganya membantu Kong Lo Song Jin, sedangkan Hek Giamlo yang selalu mengenakan kedok, tentu merupakan pantangan paling besar baginya untuk dibuka kedoknya dan pasti akan melayaninya. Kalau dia menggunakan suling, tentu hasilnya lebih baik. Namun betapapun juga, Bu Song tak sampai hati dan merasa malu harus menyerang dua orang yang tak bersiap itu dengan senjata. Pou Kai Ong dan Hek Giamlo yang melihat bahayanya serangan, cepat menangkis sambil melompat mundur, melepaskan bantuan mereka pada Kong Lo Song Jin. Bu Song kini baru mau menggunakan sulingnya dan sekali sulingnya bergerak, terdengar suara melengking tinggi dan sinar suling itu membawa hawa pukulan dasyat. Bukan main kagetnya Hek Giamlo dan Pou Kai Ong karena mereka maklum bahwa tenaga dan kepandayan orang muda itu hebat bukan main, jelas tampak dari gerakan serangan itu. Sedangkan mereka berdua sudah tidak bersenjata lagi, yang tadi patah dan rusak sampyuh, sama-sama rusak, dengan senjata-senjata Kimo Tai Su. Maka mereka hanya mengandalkan gerakan mereka yang cepat untuk mengelak dan mundur-mundur. Sementara itu, ketika melihat betapa Kong Lo Song Jin ditinggalkan oleh kedua orang pembantunya, Kimo Tai Su yang sudah terluka hebat di sebelah dalam tubuhnya cepat mengerahkan tenaga terakhir dan mendorong sekuatnya. Kong Lo Song Jin mengeluh dan tubuhnya terlempar sampai 6-7 meter ke belakang, seperti daun kering tertiup angin, lalu roboh terbanting. Ketika ia bangkit berdiri di atas kedua tongkatnya, wajahnya pucat sekali, matanya seperti tidak bersinar lagi, dan tanpa berkata apa-apa kakek ini melangkah pergi sempoyongan seperti orang mabok. Bu Song, mundur Kimo Tai Su berseru. Bu Song Girang mendengar suara suhunya dan ia mencelat mundur di samping suhunya, siap membela orang tua ini. Kimo Tai Su lalu memandang dua orang musuh itu sambil berkata, suaranya penuh wibawa, apakah kalian masih hendak melanjutkan pertandingan? Dua orang itu, Hek Giam Lo dan Pou Kai Ong, tentu saja hati mereka menjadi jari. Tanpa berkata apa-apa, Hek Giam Lo mengempi tubuh Lau Kiat dan melompat pergi dari situ bersama Pou Kai Ong yang juga pergi mengambil jurusan lain. Kedua tokoh ini memang telah dapat dibujuk oleh Kong Lo Song Jin untuk membantunya, bersama Ban Pilo Chia, dengan janji-janji muluk seperti biasa. Kini melihat betapa Kong Lo Song Jin sendiri telah dikalahkan Kimo Tai Su dan pergi meninggalkan gelanggang tanpa mempedulikan mereka, tentu saja mereka pun tiada nafsu lagi untuk menandingi Kimo Tai Su yang demikian saktinya. Setelah semua musuh pergi, Kimo Tai Su terhuyung-huyung dan tentu roboh kalau saja tidak segera dipeluk oleh Bu Song. Bagaimana, Su? Hebatkah lukamu? Kimo Tai Su mengejeleng kepala, menarik nafas dalam lalu berdiri lagi, dibantu oleh Bu Song. Lukaku memang hebat dan berat, tapi tidak seberat luka Kong Lo Song Jin. Akan tetapi tidak apa, sudah semestinya terjadi dalam pertandingan. Akan tetapi hatiku terasa pedih dan sakit. Bu Song, kau lihatlah baik-baik di sekelilingmu, kau lihatlah mayat-mayat itu. Tentu saja sejak tadi Bu Song sudah melihatnya. Ratusan, mungkin ribuan mayat berserakan di sekitar lereng bukit, mayat-mayat tentara Song dan Hitan yang belum sempat diurus orang karena perang masih terus terjadi, kejar-mengejar. Pemandangan itu amat mengerikan, juga menyedihkan. Bu Song, kau berlututlah tiba-tiba Kimo Tai Su berkata. Bu Song terkejut, juga merasa heran, akan tetapi ia tidak membantah, lalu menjatuhkan diri berlutut di depan Suhaunya. Bersumpahlah bahwa kau menaati pesanku yang terakhir ini. Bu Song menekan perasaannya yang diselimuti kedukaan karena ia maklum akan keadaan Suhaunya. Tehu bersumpah demitian yang maha kuasa akan menaati pesan Suhu. Kau hanya boleh mempergunakan kepandayan silat yang kau miliki untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, untuk menentang jang jahat dan untuk menolong yang lemah tertindas, di samping penggunaan untuk memeladiri. Kalau kau mempergunakan ilmu silatmu untuk menyombongkan kepandayan, untuk menanam permusuhan, dan untuk melampiaskan nafsu mencari kemenangan, kau, kau akan terkutuk. Tehu akan mentaati pesan Suhu ini jawab Bu Song, suaranya tegas karena keluar dari hati yang jujur. Tanpa pesan Suhunya, memang ia pun berpendirian seperti yang diinginkan Suhunya itu. Jangan kau mendendam kepada siapa juga dan untuk dapat melakukan hal ini, kau harus mematikan rasa benci terhadap siapapun juga. Hati-hatilah terhadap wanita, Bu Song. Sesungguhnya hidup gurumu selama ini jatuh bangun hanya karena wanita, karena kelemahan hatiku terhadap wanita. Jangan mudah menjatuhkan cinta, karena bagi penghidupanku selama ini, cinta itulah yang merupakan pangkal segala derita. Legurkan rasa cintamu menjadi kasih sayang yang merata terhadap semua manusia, dan hidupmu akan penuh bahagia. Kembali ke Motaisu berhenti dan napasnya terengah-engah. Ia menekan dadanya dan wajahnya menjadi pucat sekali. Bu Song cepat bangun dan memeluk Suhunya. Mari kita masuk ke dalam kemah dan beristirahat, Suhu. Kimo Taisu tidak membantah diajak masuk dan dibaringkan di dalam, akan tetapi ia masih sempat memberi pesan keakhir. Sewaktu-waktu, pada hari pertama musim semi, datangilah puncak Taisan. Siapa tahu kau berjodoh dengan? Bu Kek Siansu, kata-katanya terhenti karena Kimo Taisu lalu muntahkan darah segar. Bu Song terkejut dan cepat menolong. Dengan cepat tanpa ragu-ragu ia menotok beberapa jalan darah di leher dan dada suhunya seperti yang pernah ia pelajari dari suhunya, kemudian ia mengulur tangan, meletakkan telapak tangannya di dada suhunya sambil mengerahkan tenaga. Akan tetapi tak lama kemudian Kimo Taisu membuka matu dan tangannya bergerak perlahan menolak tangan muridnya, bahkan memberi tanda dengan tangan agar muridnya keluar dari tanda. Ia bangkit duduk dengan susah payah. Bu Song dengan hati terharu membantu gurunya bersilah, kemudian melihat gurunya duduk dan meramkan mata. Ia tidak berani mengganggu dan hendak keluar memenuhi permintaan gurunya dengan isyarat tangan tadi. Pada saat itu tampak sinar menyambar-nyambar dari luar tanda. Kiranya benda-benda itu adalah huitu, pisau terbang, yang dilontarkan dengan kuat, bagaikan anak-anak panah meluncur ke seluruh bagian tubuhnya yang berbahaya. Bu Song terkejut, namun tidak gugup. Dengan cepat dan tenang, kedua tangannya bergerak dan berhasil menyampok keruntuh pisau-pisau terbang itu, bahkan kedua kakinya berhasil menemdang pergi empat buah huitu. Pengecut keji ia membentak dan ternyata yang muncul adalah Hehak Giamlo bersama sepuluh orang yang semua memegang sebatang pisau seperti yang menyambar tadi. Teringatlah Bu Song ketika beberapa tahun yang lalu melihat dua orang anggota huitu pang yang membunuhi lawan dengan huitu, kemudian dua orang itu terbunuh oleh Kong Lo Sang Jin. Agaknya sepuluh orang yang kini ikut dengan Hehak Giamlo ini adalah anggota-anggota huitu pang. Hehak Giamlo, kau kembali mawara. Dan sobat-sobat ini apakah orang-orang huitu pang? Wah, bocah ini mengenal kita seorang di antara pemegang pisau itu berseru dan tiba-tiba pisau di tangannya menyambar ke arah leher Bu Song. Bu Song sengaja memperlihatkan kepandainya untuk mengecilkannya li lawan. Ia tidak mengelak, melainkan membuka mulut dan menangkap pisau itu dari samping dengan giginya. Kemudian sekali meniup, pisau itu meluncur cepat dan menancap pada batang pohon sampai ke gagangnya. Jangan mencari perkara, harap kalian pergi kata Bu Song, teringat akan pesan suhunya. Si tua bangka sedang terluka, serbu teriakan ini keluar dari balik kedok tengkorak dan menyerbulah sepuluh orang itu, juga Hek Giamlo mengurung Bu Song. Hek Giamlo sudah mempunyai senjata baru, yaitu sabit bergagang panjang yang mengerikan. Agaknya tokoh ini memang mempunyai banyak senjata macam ini sehingga begitu senjatanya rusak, ia sudah memiliki gantinya. Oleh karena Hek Giamlo adalah murid dan pilotsia, tentu saja ia mendendam karena Kimo Taisu yang telah menewaskan gurunya. Namun hal ini tidak ada seorang pun yang tahu, juga orang-orang yang terkenal di hitam tidak ada yang tahu, tidak ada yang menduga bahwa Hek Giamlo yang mengerikan itu sebetulnya adalah Bayi Isan, bekasang lima hitam yang dulunya tampan itu. Tentu saja hanya Raja Kubakan yang tahu dan menerima sahabatnya itu, juga Sutenya, adik seperguruannya, Laukyat yang kini buntung kedua kakinya oleh Kimo Taisu. Tewasnya gurunya dan buntungnya kedua kaki Laukyat membuat Hek Giamlo marah sekali dan belum merasa puas kalau belum dapat membunuh Kimo Taisu. Inilah sebabnya mengapa ia memusuhi Kimo Taisu dan Busong yang tidak tahu duduk persoalannya, tentu saja kemudian merasa heran dan marah. Juga orang muda ini tidak tahu mengapa Hui Tupang memusuhi Kimo Taisu, bahkan yang membunuh istri gurunya, yang disuruh oleh Kong Lo Seng Jin, adalah orang Hui Tupang. Hal ini juga ada sebab-sebabnya. Ketika Kimo Taisu masih merantau sebagai seorang pendekar jembel gila, di kota besar Chin'an di Provinsi Santung, Kimo Taisu pernah bentrok dengan ketua Hui Tupang. Persoalannya adalah karena ketua Hui Tupang menggunakan kekuasaan dan pengaruhnya merampas dengan paksa seorang gadis yang dicintai putranya. Putranya jatuh cinta kepada seorang gadis anak pedagang kulit di kota itu. Maka diajukannya pinangan. Akan tetapi ayah si gadis menolak pinangan itu dengan alasan bahwa putranya sejak kecil telah dipertunangkan dengan keluarga lain. Sesungguhnya ayah si gadis menolak karena tidak suka bermantukan putra ketua Hui Tupang yang terkenal sebagai perkumpulan tukang-tukang pukul. Kalau saja ketua Hui Tupang tidak mendengar akan dasar penolakan yang sesungguhnya, agaknya ia pun tidak akan memaksa setelah mendengar gadis itu sudah dipertunangkan dengan orang lain. Akan tetapi begitu mendengar alasan penolakan yang sesungguhnya, ia menjadi marah sekali. Toko si penjual kulit di obrak abrik, si penjual kulit dan istrinya mati terbunuh dan anak perempuannya diculik. Kebetulan pada hari itu Kimo Taisu lewat di kota itu. Mendengar peristiwa ini bangkitlah jiwa pendekarnya dan malam hari ia mendatangi gedung ketua Hui Tupang. Kemarahannya memuncak ketika mendengar betapa gadis itu menggantung diri sampai mati setelah menjadi korban keganasan putra ketua Hui Tupang. Pertempuran terjadi dan ketua Hui Tupang yang tadinya memandang rendah kepada jembal gila itu dan yang marah karena Kimo Taisu dianggap terlalu lancang dan usil mengurusi urusan sepele orang lain, ternyata kalah dan terluka. Ketika para anggota Hui Tupang hendak mengeroyok, Kimo Taisu berhasil menangkap putra ketua Hui Tupang dan dijadikan perisai sehingga ia berhasil keluar. Saking marahnya, ketika hendak meninggalkan tempat itu dan membebaskan putra ketua Hui Tupang, Kimo Taisu membuntungi ujung hidung dan kedua telinga pemuda hidung belang itu. Inilah sebab-sebab permusuhan dan dendam Hui Tupang kepada Kimo Taisu. Tokoh yang berhasil dihasut Kong Lo Seng Jin dan akhirnya membunuh istri Kimo Taisu adalah adik kandung Hui Tupang Chu, ketua, sendiri. Demikianlah tidak mengherankan apabila kini mereka bersekongkol dengan Hek Giam Lo untuk mengeroyok Kimo Taisu. Apalagi ketika mendengar dari Kong Lo Seng Jin bahwa dua orang tokoh mereka yang berusaha menawan sastra Wan Chiu Buan Leong dalam usaha mereka merampas dan mencari kitab dan suling pemberian buk Kek Siansu itu terbunuh oleh Kimo Taisu. Dendam mereka makin mendalam. Memang kakek tua renta yang lumpuh, Kong Lo Seng Jin, bekas raja muda itu amat licin, penuh tipu muslihat dan curang. Pandai ia melempar batu sembunyi tangan, melemparkan kesalahan ke punda orang untuk mengadu domba. Biarpun dua orang anggota pimpinan Hui Tupang sudah roboh oleh totokan suling dan pukulan tangan kiri Bu Song, namun jumlah mereka masih delapan orang dan karena kini mereka bergerak hati-hati dan tidak berani memandang rendah lawan muda ini, keadaan mereka menjadi lebih kuat daripada tadi. Apalagi Hek Giam Lo juga mendesak dengan terjangan-terjangan dasyat. Pertandingan di luar tenda itu benar-benar seru dan mati-matian. Namun Bu Song seperti seekor burung Garuda yang mengamuk. Gerakannya luar biasa sekali setelah mendapat gemblengan Bu Teklo Jin. Apalagi senjatanya merupakan senjata yang ampuh dan aneh, terbuat daripada logam yang tampaknya seperti emas, akan tetapi sesungguhnya merupakan logam campuran yang ajaib, yang menjadi lebih ampuh lagi karena benda ini tadinya milik Bu Kek Sian Su, seorang pertapa yang sudah dijuluki dewa oleh tokoh-tokoh besar persilatan. Sepak terjangnya hebat menggetarkan para pengeroyoknya dan beberapa kali orang-orang Hui Tupang itu kehilangan golok mereka yang terbang atau runtuh begitu terbentur suling yang mengandung tenaga singkang mutjijat. Tiba-tiba orang-orang Hui Tupang ini meloncat mundur, dan begitu tangan mereka bergerak, golok terbang melayang dan meluncur cepat menghujani tubuh Bu Song. Bu Song kaget dan marah sekali. Ia memutar sulingnya dan menerjang maju, dengan tidak terduga-duga ia menggunakan kedua kakinya melakukan tendangan berantai dan robohlah dua orang Hui Tupang setelah tubuh mereka mencelat sampai lima meter lebih. Namun pada saat itu, selagi Bu Song masih memutar sulingnya melindungi tubuh dari hujan Hui Tupang dari empat penjuru, tiba-tiba terdengar angin keras dan berkelebatlah belasan batang Hui Tupang yang mengeluarkan sinar menyilaukan mata. Inilah Capsah Hui Tung, tiga belas golok terbang, yang dilontarkan oleh Hak Giamblo. Ketika Bayi San menyembunyikan diri, ia pernah mempelajari ilmu golok terbang dari ketua Hui Tupang, yaitu melontarkan golok sebagi senjata rahasia. Dan karena tingkat kepandainya memang amat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada ketua Hui Tupang sendiri, maka begitu ia mendapatkan rahasia ilmu melontarkan golok terbang ia dapat menciptakan ilmu ini yang lebih hebat daripada orang yang mengajarnya. Ia dapat menciptakan golok yang gagangnya melengkung sehingga kalau ia melontarkannya, golok itu dapat terbang kembali kepadanya apabila tidak mengenai lawan dan dapat ia sambut dan pergunakan lagi. Lebih hebat pula, kedua tangannya dapat melontarkan 13 betang golok terbang sekaligus. Ini memang hebat luar biasa, karena Hui Tupang 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 sendiri, ketua perkumpulan golok terbang, hanya dapat melontarkan sebanyak 7 betang golok. Busong terkejut menghadapi serangan ini, dan tentu saja ia memutar sulingnya menangkis sambil mengelap. Akan tetapi ia sama sekali tidak mengira bahwa golok yang tidak mengenai sulingnya dapat terbang membalik. Ada 3 batang yang terbang membalik sehingga ia amat kaget dan berusaha menyelamatkan diri. Akan tetapi kurang cepat dan sebatang golok milik Hek Giam Ho menancap di pundak kirinya. Melihat hasil ini, 6 orang Hui Tupang menyerbu serinta dengan tusukan dan bacokan golok yang datang bagaikan hujan ke arah tubuh Busong. Busong mengeluarkan suara keras dari kerongkongannya, suara keras yang mengiringi pengerahan tenaga dalam, memutar sulingnya untuk melindungi tubuh karena Hek Giam Lo pun sudah menerjangnya lagi. Pundaknya terasa sakit dan panas sekali sehingga lengan kirinya hampir lumpuh. Keadaannya berbahaya sekali, namun Busong menggigit bibir dan memutar suling, mengambil keputusan akan melindungi suhunya sampai titik darah terakhir. Pada saat itu tiba-tiba Kimo Taisu muncul di pintu tenda. Mukanya tidak kelihatan pucat, matanya berkilat penuh wibawa, sikapnya menantang dan dia membentak, Hek Giam Lo, kau masih tidak mau pergi? Orang-orang Hui Tupang, belum puaskah kalian dengan pertumpahan darah dan pengorbanan nyawa sambil berkata demikian, dengan mudah saja Kimo Taisu menggunakan ujung lengan bajunya menyambok beberapa buah Hui Tupang yang menyambar ke arahnya, karena orang-orang Hui Tupang sudah menyerangnya dengan Hui Tupang begitu melihat musuh besar ini muncul. Golok-golok terbang itu runtuh dan patah semua menjadi dua potong. Gentarlah hati Hek Giam Lo dan sisa orang-orang Hui Tupang ketika melihat Kimo Taisu yang ternyata masih gagah perkasa itu. Jelas bagi mereka bahwa kalau pendekar sakti ini maju, dengan bantuan muridnya yang pandai, pihak mereka akan mengalami kekalahan besar. Maka Hek Giam Lo mendengus dan membalikan tubuh lalu berlari pergi, diikuti oleh enam orang anggota Hui Tupang yang tidak pedulikan empat orang temannya yang tewas. Begitu orang-orang itu lenyap dari pandangan, Kimo Taisu roboh terguling di depan pintu tenda. Busong cepat melompat dan berlutut memeriksa keadaan suhunya. Akan tetapi ternyata Kimo Taisu Kue Eseng, pendekar sakti yang pernah menggemparkan dunia persilatan itu telah menghembuskan napas terakhir. Busong menundukkan kepalanya, termenung sejenak, lalu ia mengangkat jenazah suhunya dibawa ke dalam tenda dan dibaringkan. Busong lalu mencabut Hui Tupang yang menancap di pundak kirinya. Darah mengucur keluar, akan tetapi segera berhenti setelah Busong menekan jalan darah di pundaknya dan menaruh obat bubuk pada luka di pundak. Ia tidak khawatir akan racun, karena menurut suhunya, tubuhnya sudah kebal terhadap racun. Kemudian Busong mencari dan memilih tempat yang baik di lareng gunung Taihaung San, menggali lubang dan mengubur jenazah suhunya, menaruh sebuah batu besar di depan kuburan. Kemudian ia mengerahkan tenaga, dengan jari telunjuk kanan Busong mencorat-corat pada permukaan batu itu. Terciptalah goresan sedalam 2 cm yang membentuk huruf-huruf indah. Makam pendekar Budiman Kim Emotai Sukawai E.Seng. Setelah itu Busong lalu mengubur pula jenazah empat orang Hui Tupang, lalu mendaki puncak mengubur mayat yang dilihatnya berserakan. Tak lama kemudian muncullah penduduk daerah pegunungan Taihaung San. Mereka beramai-ramai lalu mengubur semua jenazah, baik mayat tentara sang maupun mayat orang hitam. Busong membantu sekuat tenaga. Saking banyaknya mayat di sekitar pegunungan, pekerjaan dilanjutkan sampai keesokan harinya dengan mengubur 5-10 mayat dalam satu lubang. Ketika pada keesokan harinya akhirnya semua mayat terkubur, penduduk dusun tidak melihat lagi pemuda tampan yang ikut bekerja mati-matian tanpa mengeluarkan sepatah katapun itu. Busong telah pergi dengan diam-diam, hatinya ternyuh memikirkan keadaan perang dan segala akibatnya. Rakyat dusun, rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa, yang selalu taat dan patuh serta takut, mereka inilah yang selalu menjadi korban terakhir. Tanpa diperintahkan mereka mengubur semua mayat. Mereka harus mengubur semua mayat itu karena kalau tidak, keselamatan mereka terancam oleh bahaya menjalarnya wabah penyakit yang hebat. Setelah gurunya meninggal dunia, barulah Busong merasa betapa hidupnya sunyi dan sebatang kera. Ada timbul ingatan dalam hatinya untuk pergi ke Nancao, menjumpai kakeknya, Pat Jiusen Ong Liugan, ayah dari ibunya yang sampai kini tidak pernah ia jumpai. Tentu saja ia tidak pernah mimpi bahwa pernah ia bertemu dengan ibunya, bahkan ia berani menegur dan menasehati ibunya itu yang hendak membunuhnya. Sama sekali ia tidak pernah mimpi bahwa karena sikap dan kata-katanya maka ibunya menjadi sadar dan insyaf, membuat ibunya lalu menyembunyikan diri tidak mau muncul lagi di dunia ramai untuk menebus dosa-dosanya. Akan tetapi Busong tidak dapat melupakan Sumaceng. Betapapun juga, cinta kasih yang terpendam dalam hatinya takkan dapat lenyap. Betapa mungkin ia dapat melenyapkan rasa cinta kasihnya terhadap Sumaceng, gadis yang telah merampas hatinya, yang telah menyerahkan jiwa raga kepadanya. Karena rasa rindunya kepada Sumaceng tak tertahankan lagi, maka ia menunda niatnya pergi ke Nancao mencari keluarga ibunya, sebaliknya ia lalu pergi lagi ke kota raja. Tadinya memang ia sudah ke kota raja, akan tetapi ketika itu ia hendak mencari suhunya. Mendengar bahwa suhunya pergi bersama tentara song ke utara, ia segera keluar dari kota raja untuk menyusul suhunya. Sekarang ia pergi ke kota raja dengan tujuan lain, yaitu mencari tahu tentang diri kekasihnya, Sumaceng. Hatinya berdebar ketika ia memasuki pintu gerbang kota raja. Ia tahu betapa hubungannya dengan Sumaceng kurang lebih tiga tahun yang lalu telah menimbulkan kegemparan di dalam rumah tangga keluarga Pangeran Sumaceng. Dia sendiri telah disiksa dan kalau tidak ditolong suhunya, tentu ia akan tewas tersiksa. Akan tetapi bagaimanakah dengan Sumaceng? Darahnya naik dan mukanya menjadi panas kalau ia membayangkan jangan-jangan kekasihnya itu mengalami siksa dan berita pula, jangan-jangan malah telah mati. Ia menggereget giginya. Ia harus menyelidiki dan membuktikan bahwa Sumaceng kekasihnya tidak sengsara hidupnya. Ia memasuki pintu gerbang kota raja ketika hari sudah menjelang senja. Keadaan mulai sepi, apalagi karena Busong masuk dari pintu gerbang bagian selatan, ia melalui pinggiran kota raja yang paling sunyi. Mendadak ia mendengar suara ribut-ribut di sebelah depan. Busong melihat seorang laki-laki muda, berpakaian penuh tambalan akan tetapi baik baju maupun tambalannya terbuat dari kain baru dan bersih sekali. Sehingga lebih patut disebut pakaian berkembang aneh, sedang berdiri bertolak pinggang dan memaki-maki belasan pengemis berpakaian penuh tambalan dan butut. Tertarik hati Busong dan ia segera mendekat. Pengemis baju bersih itu usianya kurang lebih 30 tahun, sedangkan 11 orang pengemis baju kotor paling muda berusia 35 tahun. Akan tetapi sungguh mengherankan betapa belasan pengemis itu yang kelihatan murung dan muram wajahnya, sama sekali tidak berani membalas atau marah saat dimaki-maki oleh si pengemis baju bersih. Bahkan seorang di antara mereka yang usianya sudah hamat tua dengan muka sabar berkata, Sudahlah, sahabat muda. Harapkah suka maafkan kami orang-orang tua yang tadi tidak mengenal siapa adanya engkau. Huh, memang kalian ini jembel-jembel busuk. Biar pura-pura sudah menerima kalah dan menjadi jembel, masih bersikap sombong-sombongan. Kau kira engkau masih guru silat kenamaan dan anggota-anggota sinkau bukoan? Huh, pengemis muda baju bersih itu lalu menggerakkan kaki menendang. Tendangan keras dan mengandung tenaga mengenai perut kakek jembel itu hingga mengeluarkan suara berdebok keras. Busong terkejut. Tendangan itu keras sekali dan dapat diduga bahwa pengemis baju bersih itu memiliki tenaga kasar yang amat kuat. Akan tetapi ketika mengenai perut si kakek, agaknya tidak terasa apa-apa oleh kakek itu. Diam-diam ia merasa kagum dan heran. Terang bahwa ilmu kepandayan kakek jembel berbaju kotor itu jauh lebih tinggi daripada kepandayan si pengemis baju bersih, akan tetapi mengapa dihina diam dan mengalah saja? Bahkan kini pengemis baju bersih itu marah-marah dan memaki-maki, kau hendak melawan? Mengandalkan ilmu kepandayanmu sambil memaki, pengemis baju bersih ini menggerakkan kaki tangannya, menghantam dan menendang. Biarpun kakek itu dapat menerima tendangan dan pukulan ini tanpa terluka, namun ia terhuyung-huyung dan ketika ia mundur-mundur, tak diketahuinya bahwa di belakangnya terdapat selokan. Kakinya terpeleset dan ia jatuh ke dalam selokan yang airnya kotor. Pengemis baju bersih itu tertawa bergelak, lalu pergi dari situ dengan lagak sombong. Para pengemis baju kotor yang lain hanya memandang lalu menundukan kepala sambil menarik napas panjang. Jelas bahwa mereka ini pun menahan kemarahan hati dan melihat gerak-gerik mereka, Busong dapat menduga pula bahwa mereka ini pun bukan orang sembelarangan dan belum tentu kalah oleh pengemis baju bersih yang sombong tadi. Akan tetapi mengapa mereka itu, seperti juga kakek yang dipukulinya tadi, diam saja dan mengalah? Setelah pengemis baju bersih itu pergi tak tampak lagi, kakek pengemis yang jatuh ke dalam selokan tadi membanting-banting kaki dan menarik napas panjang berulang-ulang sambil mengeluh, Akah, heh, suhu, mengapa suhu menerima terus-menerus penghinaan macam ini? Mari kita serbu saja dan mengadu nyawa dengan si bedabah seorang pengemis yang termuda berkata, suaranya mengandung penasaran. Hus, jangan bicara sembarangan kakek itu menegur, lalu kembali menghela napas dan menggeleng-geleng kepalanya. Seorang pengemis lain yang lebih tua berkata, T.W.A. Suheng, kakak tertua, ada benarnya juga ucapan murimu. Seorang gagah lebih baik mati daripada mengalami penghinaan dalam hidupnya. Sudahlah, Sute, adik seperguruan. Melawan tanpa perhitungan kepada lawan yang jauh lebih kuat sehingga lebih merupakan bunuh diri, bukanlah gagah namanya, melainkan bodoh. Siapa orang yang mau mengalami penghinaan? Aku pun tidak suka, akan tetapi kita harus mencari jalan keluar yang baik, menanti kesempatan yang tepat. Akan tetapi sampai kapan kita menanti lagi, suhu si murid mendesak, mungkin suhu cukup sabar menghadapi semua penghinaan itu, akan tetapi T.W.A. Suheng, murid, tidak dapat bertahan lagi, suhu. Lain kali, kalau mereka itu berani sekali lagi melakukan penghinaan terhadap suhu, T.W.A. Suheng tidak berani tanggung apakah T.W.A. Suheng akan dapat menahan diri. Agaknya pasti akan T.W.A. Suheng lawan dengan taruhan nyawa. T.W.A. Suheng, T.W.A. Suheng, biarpun akhirnya kita kalah oleh si Bedebah Sipong, namun sebelum kita mati, kita tentu dapat membunuh puluhan orang musuh sehingga mati pun tidak penasaran. Si kakek kembali menggeleng kepala dan menarik napas panjang. Percuma, tidak ada gunanya. Busong adalah seorang yang masih muda. Melihat sikap pengemis baju bersih tadi pun hatinya sudah merasa mendongkol. Kini mendengarkan perbantahan antara guru dan murid ini, ia merasa penasaran dan tanpa disadarinya ia lalu berkata, muridnya begitu bersemangat, gurunya begini melempem, sungguh lucu. Kalau seseorang sudah kehilangan keberaniannya menentang si jahat, dia tidak patut menjadi guru lagi. Pengemis termuda yang menjadi murid kakek itu tiba-tiba melompat ke depan Busong dan semua pengemis kaget dan heran. Mengapa ada orang mendekati mereka tanpa mereka ketahui? Eh, orang muda, lancang sekali mulutmu berani menegur suhu. Tidak tahukah engkau dengan siapa kau berhadapan? Suhu adalah sin kau jiw liong kau su, guru silat liong berjuluk kepalan monyet sakti, dahulu jagoan kota sin yang. Hayo lekas kau minta maaf dan menarik kembali omonganmu yang lancang kalau kau tidak ingin merasai pukulanku. Ayy, ayy, kenapa mendadak menjadi begini galak? Tadi kau diam saja ketika ada pengemis tolol memaki-maki lalu memukul dan menendang kakek ini sampai masuk selokan bau. Sejenak mereka itu memperlihatkan muka malu, akan tetapi pengemis muda itu, yaitu yang termuda di antara mereka, baru 35 tahun, lalu membentak marah. Urusan sesama kaum kaipang, perkumpulan pengemis, tidak ada hina-menghina, pula merupakan urusan dalam, bukan urusanmu. Akan tetapi engkau ini orang luar berani menghina kami? Tidak tahukah bahwa kami adalah bekas orang-orang sin kau bukan yang terkenal? Busong tersenyum. Tentu saja dia tidak pernah mendengar sin kau bukan, perguruan monyet sakti. Kalau mereka ini bekas orang-orang perguruan silat ternama, mengapa sekarang menjadi pengemis? Bahkan agaknya golongan pengemis yang paling rendah tingkatnya. Buktinya tadi mereka ini tidak berani melawan walaupun diperhina oleh pengemis lain yang jelas kepandainya tidak berapa tinggi. Aku bicara sejujurnya. Siapa menghina? Dan kau ini galak amat? Mau apa Busong sengaja memancing kemarahan orang? Cepat sekali pengemis itu menerjangnya dengan pukulan ke arah dada, disusul dengan tangan kiri mencengkeram ke arah lambung. Memang Busong hendak menguji kepandain mereka ini, terutama kepandain mereka yang menjadi guru dan setingkatnya. Dengan tenang ia menggerakkan kakinya mundur dua langkah, sengaja berlaku lambat untuk memancing lawannya. Benar saja, lawannya terkena pancingannya karena menyangka bahwa ia tidak begitu lihai sehingga dengan girang lawannya sudah menubruk maju, kedua tangannya mencengkeram ke arah dada dengan keyakinan pasti kena. Busong memiringkan tubuhnya, menyempok dari samping dan mengerjakan kakinya, yaitu ujung sepatunya menotok sambungan lutut. Tak dapat dicegah lagi pengemis itu terguling. Terdengar teriakan keras dan tahu-tahu orang yang disebut adik seperguruan kakek itu tadi menyerbu. Pukulannya jauh lebih cepat dan berat jika dibandingkan dengan murid keponakannya yang kini sudah merangkak bangun sambil memijit-mijit lututnya. Diam-diam busong makin terheran. Kepandain murid tadi, apalagi paman guru ini, agaknya sudah lebih dari cukup untuk mengalahkan pengemis baju bersih yang menghina tadi. Apalagi kepandain si kakek yang berjuluk Sinkau Jiu itu. Mengapa mereka sama sekali tidak melawan tadi dan kini terhadap seorang luar seperti dia, biarpun kata-katanya sejujurnya dan sama sekali tidak bisa dibilang menghina, mereka sudah turun tangan? Di samping keheranannya ini, hatinya pun tertarik dan suka kepada para pengemis baju kotor ini. Jelas bahwa jika maju seorang demi seorang, mereka itu bukan tandingannya. Namun mereka tidak mau maju mengeroyok. Hal ini saja membuktikan bahwa mereka ini bukan golongan orang-orang jahat yang mengandalkan kepandain atau teman banyak untuk berlaku sewenang-wenang dan menghina orang lain. Sikap mereka terhadapnya adalah sikap orang gagah yang hendak memperebutkan kebenaran dan kehormatan dengan ilmu kepandain secara gagah pula. Karena tertarik dan ingin berkenalan, Bu Song tidak mau mempermainkan lawannya terlalu lama. Dengan gerakan indah, ia berhasil merobohkan lawannya dengan sebuah dorongan yang disertai tenaga dalam. Biarpun dorongannya tidak menyentuh dada orang, namun pengemis itu tetap saja tanpa dapat ia pertahankan lagi, Roboh terjengkang ke belakang dan hanya dengan berjungkir balik saja ia dapat menyelamatkan diri tidak terbanting keras. Namun hal ini sudah cukup membuka matanya bahwa orang muda yang kelihatan lemah ini sama sekali bukan tandingannya. Kau hebat, orang muda. Orang ketiga yang lebih tua sudah menyambar ke depan. Orang ini adalah kakak seperguruan dari yang tadi Roboh, merupakan orang kedua di Sien Kau Bukuan. Pukulannya mengandung tenaga Iwekeng yang ampuh dan kuat sehingga setiap ia menggerakkan tangannya, terdengar suara angin menyambar. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika tiba-tiba lawannya berkelebat dan lenyap dari depannya. Pengemis yang berwajah muram ini kaget dan bingung, lalu mendengar suara ketawa di belakangnya. Ketika ia membalikan tubuh, kiranya lawannya sudah berada di situ, enek-enek saja tersenyum dan memandangnya. Ia menjadi penasaran dan cepat menerjang lagi, kini menggunakan kedua tangan yang dibuka jari-jarinya, seperti tangan monyet hendak mencengkram. Hebat tubrukannya ini karena tangan itu tidak segera mencengkram, melainkan menanti kemana lawan akan mengelak. Gerak tipu ilmu silat monyet sakti ini amat hebat dan jarang sekali gagal. Namun kembali matanya menjadi kabur karena lawannya yang muda itu berkelebat tanpa dapat ia duga kemana, hanya tahu-tahu sudah melewati atas kepalanya. Ketika ia memutar tubuh, kembali orang muda itu berkelebat menyelinap dari samping, kemudian pada detik selanjutnya, sebelum ia sempat membalikan tubuh, ia merasa tengkuknya disentuh oleh jari-jari tangan yang hangat. Pengemis ini kaget sekali dan berseru, hebat, aku mengaku kalah ia melompat ke pinggir dan memandang dengan matlah terbelalak keheranan. Kini kakek tua rentak itu berjalan maju. Langkahnya sudah membayangkan usia tua. Matanya memandang busong, berkedip-kedip penuh keheranan. Melihat gerakanmu, orang muda, kau mengingatkan aku akan seseorang, ah, seseorang yang tadinya ku kagumi, akan tetapi ternyata mengecewakan hatiku. Makin tertarik hati busong. Siapakah orang itu, Sin Kau Jiuliong Kau Su? Ah, jangan sebut-sebut julukanku yang kosong melompong. Dan aku bukan kau selagi melainkan seorang jembel busuk yang tiada harganya. Sebut saja aku lokai, pengemis tua. Nama orang itu selalu kusimpan sebagai rahasia, biarpun dia sudah mengecewakan hatiku, namun tidak akan ku sebut-sebut. Akan tetapi karena gerakanmu mirip dia, kalau kau bisa mengalahkan toyaku, biarlah hitung-hitung aku kalah bertaruh dan akan ku sebut namanya di depanmu. Kau jagalah, orang muda kakek itu menerima sebatang toyakuningan yang kedua ujungnya di lapang. Begitu toyak itu berada di kedua tangannya, benda itu seakan-akan menjadi hidup dan bergerak-gerak amat cepatnya. Orang muda, keluarkan senjatamu, mari kita main-main sebentar. Sesungguhnya, biarpun kakek ini kelihatannya jauh lebih lihai daripada si murid atau setenya tadi, busong tidak takut menghadapinya dengan tangan kosong. Akan tetapi mengingat bahwa kakek ini adalah seorang yang dahulunya tentu ternama, ia pun segan untuk memandang rendah. Ia tidak mempunyai permusuhan dengan mereka, apalagi Sien Kau Ji Wuliong Kau Su, dan ia bahkan menaruh iba kepada bekas guru silat dan murid-muridnya ini yang telah merosot derajatnya menjadi pengemis-pengemis yang dihina orang. Di samping rasa iba ini, ada pula rasa penasaran mengapa semangat si guru demikian melempem dan tidak layak menjadi sikap seorang gagah. Kau Su, bukan aku yang mengajak berkelahi. Kalau tidak terdesak, untuk apa aku mengeluarkan senjata? Aku tidak mau melukai orang jawabnya. Kalau kau hendak main-main, silakan mulai. Kakek itu kelihatan marah sekali. Sudah terlalu lama dihina orang tanpa berani membalas. Sekarang ada engkau ini orang muda yang datang-datang menghina kami. Orang muda, jangan salahkan aku kalau Toyaku tidak mengenal kasihan. Kau sambutlah tampak gulungan sinar kuning ketika Toya itu menyambar dasyat, menyerang dengan pukulan menyamping ke arah lambung kiri. Ibu Song disusul gentakan ujung lain yang menyusul dengan hantaman ke arah kepala andai kata pukulan pertama dapat dielakan. Akan tetapi, sekali berkelebat tubuh orang muda itu lenyap dari depannya. Liong Kau Su terkejut, cepat membalikan tubuh menggerakkan Toyanya, lalu menerjang ke belakang tubuh. Benar saja dugaannya, orang muda yang dapat bergerak luar biasa cepatnya itu tadi telah berada di belakangnya sehingga serangan susulannya ini tepat sekali. Dengan tusukan kuat ujung Toyanya menyambar ke arah dada, kemudian ketika orang muda itu mengelap ke kiri, Toyanya mengejar terus dengan sontekan ke kanan, menghantam leher lalu disontekan lagi, menggunakan ujung yang lain menyelampang kaki. Semua ini dilakukan oleh kakek itu dengan kecepatan kilat, dan biarpun ia sudah tua, namun tiap kali digerakkan, kedua ujung Toya itu menggetar dan dilihat dengan metu biasa ujungnya berubah menjadi puluhan batang. Ilmu Toya yang bagus busong memuji akan tetapi kembali tubuhnya lenyap tanpa diketahui kakek itu saking cepatnya. Dari belakangnya Liong Kau Su merasa betapa ujung Toyanya disentuh lawan. Ia cepat membalikan tubuh dan melihat lawannya itu tersenyum-senyum berdiri di belakangnya, kini sudah mengeluarkan sebuah benda kuning berkilauan di tangan. Bukan main kaget dan kagumnya hati kakek itu. Ia tadi maklum bahwa lawannya akan mudah merobohkannya, atau merampas Toyanya, karena bukankah tadi lawannya sudah menyentuh ujung Toya dari belakang sebelum ia mampu membalikan tubuh. Akan tetapi orang muda itu tidak melakukan hal ini, bahkan mengeluarkan senjata, padahal dengan tangan kosong sekalipun agaknya akan sukar baginya untuk mengalahkan orang muda ini. Ketika ia memperhatikan senjata di tangan orang muda itu, ia berseru kaget, juga sutenya berseru, Kim Siao, suling emas. Busong memandang suling emas di tangannya dan pada saat itu jantungnya berdebar aneh. Nama yang bagus, Kim Siao. Namanya sendiri sudah lapuk, sudah terlalu banyak mendatangkan hal-hal yang menyedihkan. Namanya sendiri, Busong, selalu terkait dengan hal-hal yang mematahkan hati, mengingatkan ia akan ayah bundanya yang cerai berai, akan hidupnya yang sebatang kera. Mengingatkan ia akan pengalaman-pengalamannya yang pahit kegetir, akan kematian kueeng yang sudah dicalonkan menjadi istrinya, wanita pertama yang merampas hatinya. Kemudian, yang masih membekas dalam sekali di kalbunya, mengingatkan ia akan sumaceng, wanita kekasihnya yang tadinya ia anggap sebagai pengganti kueeng yang tewas. Nama Busong sungguh diselimuti kegelapan, nama yang sial. Terima kasih telah menonton!